ini ahli sunnah ciri khasnya ini tetap dianggap islam ada kelompok ekstrim khawarid sehingga ini ahli dosa ini berarti jadi itu efeknya luar biasa dari madhab-madhab itu lalu kenapa madhab abru khasan asadili yang kita pilih karena kalau orang islam kamu kafirkan ini membuatkan ketemu, corakal ini membuatkan ketemu cara berpikir kita masyur abru khasan asadili wang itu nak kafir mulai cilik nganti pitong puluh tahun tiang kafir cilik ngantos pitong puluh tahun itu kan menjadi mu'min itu hanya dengan melafatkan Allah sahadat la ilaha illallah muhammadur rasulullah ini itu hadihil kalimah kalimah satu ini ini kalimah sahadah ini ku sakit ngilangi kekafiran pitong puluh tahun artinya kalimat ini adalah kalimatun dakholafihalkafiru al-islamah atau kalimatun sorabihalkafiru musliman ini ngajirilek ini tanamkan di hati ini adalah kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim hanya sekali dilafatkan masak lalu dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi kafir ini ku membuatkan ketemu akal makanya madhab takfiri madhab gampang mengkafirkan orang itu sejelas madhab yang gak ada rujukannya sama sekali gak ada pegangan ilmiahnya sama sekali orang kafir jadi islam masak orang islam jadi kafir mau perkara tahlilan ini kucuran gara-gara tahlilan ini nyekel patok dianggap apa? kafir mereka dianggap nyeluk jeluk apa? jeluk baik jeluk kufir kalau ini dawai sayat mohammad masyir itu diterjemah di seluruh bahasa di dunia orang-orang yang afir itu sekali-kali menceng menceng itu merungkannya kalau mereka cuma sampai tahlil itu rasa seneng kadang tahlil itu rujuk orang ajar mereka itu yang benak mati kalau tahlil itu rujuk orang jepang itu rasa mereka itu rujuk rujuk sombong orang tahlil itu kadang rujuk sombong misalnya ngerti kalau ini jeneng orang-orang ini ya Allah ini guru saya ingkana musinan fazit fiksani kalau dia baik itu ya tambahlah kebaikannya ngosok murid ngelih gurunya baik itu kalau kalau itu itu kan kenyak uang ini soleh-soleh permanen dendrub noah jadi dengan ini ngeper ingkana musinan fazit fiksani wah ingkana musian fatah jawasan misalnya kalau dia orang buruk kalau beliau orang buruk yang kau maafkan maka orang-orang di luar sana yang mengatakan andekan tahlil itu baik pasti dilakukan sohabat itu logika yang keliru sohabat gak mungkin kan nah lili kanjik nabi ngertikan ingkana musinan itu kafir kalau kanjik nabi kok api edi ngertikan ingkana ini kok kafir orang nabi kok ingkana andek misalnya ini pertanyaannya gini kita-kita sebagai kiai sebagai guruku murid tidak tahlil yang tidak kurang ajar orang gurunya diomong ingkana musinan sampai ingkana musinan nah pertanyaannya gini lepas dari yang tidak kurang ajar dalam tahlil yang tidak kurang ajar karena nyebut guru yang tidak kurang ajar tapi ada satu kepastian bahwa ini tidak minta sama mayat jadi tuduhan kalau kita minta mayat itu salah sama sekali orang kita datang ke kuburan malah memintakan ampunan untuk mayat kok saudara ini jalan-jalan ya mereka mau dituluk kado kita ingat berarti ya lho orang fatwa kalau berdasar inceng-incengan kado ini itu orang jelas fatwa ini terus jalan-jalan kuduh yakin bahwa makhluk kita itu yang benar bahwa tahlilan di kuburan tidak kafir karena tidak minta ke mayat malah memintakan untuk mayat memintakan ampunan untuk mayat cuma redaksi yang rontok-rontok dikurangi kalau guru dikurangi ya Allah jalan-jalan mahal pengampun guru-guru jalan-jalan ampuni jadi ampun jalan-jalan yang sholat mayat nah sholat mayat itu kan memang ada sanatnya memang semua bentuknya seperti itu tapi nanti kuburan ya Allah ini guru saya engkau anugerahkan beberapa ilmu beberapa amal yang manfaat untuk orang banyak lho suun jalan-jalan jalan-jalan mahal pengampun jalan-jalan ampuni jadi aku ingkana-ingkana ini angin-anggin mubahku dedikinya ini tersinggung murid orang ajar darahnya gurunya apa itu andaikan tapi berhubung rafaham ya Alhamdulillah ya bro tahlil wali songo buantar-bantar nganggung ini fahamnya rindu rindu wali songo darahnya ingkana itu itu jadi ini marah ini kalau suun tahlil nyewa yang itu ngealim bener 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 tapi kan nyewaku kalau itu kurun itu kalau itu gak ada pondok jadi saya saya masihur susah diudang orang kecuali yang ada hubungan guru hubungan seorang karena dia lama sekali ngajar di MGS saya Yogus Masum itu lama ngajar di MGS jadi saya itu hanya datang di orang-orang yang pernah khidmah di Sarang terus yang pernah keluarga sepuh saya datang ke Jakarta ke Pak Kures Sihab itu ya karena Pak Kures itu lama sekali selama bikin apa ya diskusi-diskusi tafsir akhirnya saya termasuk pengajar di pondok jadi faktornya hanya karena itu bukan yang lain terus dengan kedayakin kalau faham takfiri yang memudahkan mengkafirkan orang lain itu faham yang salah karena itu bahaya terus bahaya kedua secara feke secara feke itu nanti repot kalau nanti di salah satu seminar itu sudah mau yuhur ketemu satu narasumber yang gampang mengkafirkan orang itu separoh medjid kebetulan mereka banyak bisa ngaji itu terus gak solat yuhur gak solat yuhur saya tanya sama mereka kok gak solat yuhur sudah masuk waktu kan solat hanya wajib untuk orang muslim kita akan kafir ya karena di kafirkan tadi kan kalau kita akan di kafirkan akhirnya gak 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 kafir sholat sholat efek dari madhab itu itu panjang kalau betul faham mereka itu betul berarti yang sudah kafir orang suhafir itu wajib sholat gak itu malah panjang karena terus menjadikan orang islam tidak tidak sholat nanti ke medjid gak boleh orang kafir gak boleh masuk medjid itu efek sekehnya panjang jadi kalau dipegang itu implementasinya di kitab khikam karena khikam itu putu murid yang paling bisa mengimplementasikan menjelaskan cara pandang maksudnya 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 sholat 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 terus ketiga itu cara pandang itu detail detail itu jelimat mesti sampai nurah kepikiran misalnya begini ketika ada orang salah dengan marah itu sebenarnya karena salahnya apa karena hal yang lain normalnya orang itu berpikir karena salahnya itu keliru pasti kamu marah itu karena ada hal lain misalnya kita pembantu elek griting mecah no gelas mesti langsung buat amu alasannya mecah no gelas ini asing mecah no kok ngayu gue bisa ngamu gue bisa ngamu kok ngayu mecah no gelas lah kok gelas lemari sama kamu janjian sama orang orangnya layani janji mesti buat maki-maki katanya jam 10 kok gak datang gini-gini tapi kalau yang terlambat itu orang sing utangi gue gue bisa ngamu orang sing utangi gue atau sing terlambat itu komandannya atasan kamu atau kiainya artinya gini ketika kamu marah atas nama terlambat itu sebetulnya karena terlambat atau karena hal lain nah maksiat juga gitu cara pikirannya Abul Hasan Asad ini ketika gue roh misalnya cowok maco naik apa lah ninja mesti gue darah ini wah si luput suuk tapi nanti kadang nih ini gue putuh ini jeningan mesti langsung ya Allah jeningan sepuntun jadi sebenarnya kita kebencian sama orang lain itu karena kebetulan itu gak keluarga kita coba kalau itu keluarga pasti kayak mikir ulang gue gede ngurah sholat mesti sebabnya dua satu gak sholat dua kebetulan itu gak anak kamu kalau itu anak kamu kamu pasti istighfar berhari-hari untuk dimaafkan Allah bukan maksudmu tapi kalau orang lain gue pertanyaannya sebetulnya kamu benci itu karena gak sholat nyapa karena plus dia tidak anak kamu nah itu pikirannya aku hasilnya gue ngamuk itu gelas pecah itu perkara ini pecah gelas apa plus yang mecah nah itu pecundang kita itu cara pikir kita ini pecundang pecundang itu gak fair no buten fair nah itu terus beliau diantaranya punya cerita nabi ibrahim itu pernah diangkat ke Allah di alam malakut di alam malakut kemudian ini ada di kitab fikam just 2 alaman 4 yang digab ini yang saya baca ini cerita terakhir ini bantung pun sampai ngaji suwi-swi ramesti faham aduk sedilu nak sedilu kan dia alasan kenapa rafaham salah guswak ngulangi sedilu nah nak suwi sampai rafaham malah ribet kan sedilu lang suwi rafaham nah ini untuk menjaga herkat dan martabat ini ngajinya sedilu mawan dan takui malekat kenapa rafaham salah guswak ngajinya sedilu nabi ibrahim itu diangkat di alam malakut karena beliau seorang nabi melihat orang maksiat ditanya sama ya Allah itu orang-orang maksiat itu makan dari rizkimu menempat bumimu menempati bumimu dan semua fasilitas yang kau bikin lalu menurut kamu gimana ibrahim ya bunuh saja matikan saja sama Allah dituruti melihat lagi ada maksiat yang berbeda selalu nabi ibrahim usul itu dimatikan jadi ibrahim pernah jadi garis keras lagi-lagi keras sekali lalu suatu saat nabi ibrahim itu disuruh nyembelah ismail disuruh nyembelah ismail bareng disuruh nyembelah ismail nabi ibrahim tanya ini anak saya ya Allah ini samrotufu adi ini buah hati saya kenapa engkau nyuruh menyembelah secara menghentikan ini pengiran apa kamu tidak ingat ketika tak angkat di alam malakut beberapa hambaku kamu usul supaya tak bunuh orang juhani orang juhani itu raro rasani jadi aku aku itu pengiran saya nggawe aku enak usul usul kon maten ini ini gentinan ini anak saya sembelah rumah sama sudah di pengiran tidak sayang saya tidak ada nabi orang juhani orang juhani orang juhani nangis nah inilah perbandingan bagi kita sebenarnya saat kita benci maksiat itu sebetulnya di hati kita itu tidak hanya maksiat kita ada-ada fairnya plus itu ada orang yang terkait dengan kita jadi kita misalnya mau bangkel penyanyi sembian mau bangkel suatu saat penyanyiku wik aku masa wik gelomb dati bojo milang bangkelmu jadi pecundang kita ini sebenarnya pecundang nah syukur-syukur memang makom kamu sudah tinggi memang benar-benar benci karena maksiat paribasanya kwayu gelombok rapi tetap bangkel tapi saya tidak yakin soleh-soleh seperti ini imannya sampai seperti itu tidak yakin dan saya kalau yakin begitu berarti keakinan salah itu salah dan bodoh karena itu tidak terbukti makanya ini kitab baru kalian kitab hikam karena ini acara ngaji hikam Kulawaos sedikit maun Kulawaos ini jawabannya Nabi Ibrahim ketika disuruh Nyimbilah Ismail tengah halaman 4.2 Allahumma hadawala jiwa semrotu fu'ati wa'ahabunna si'ilaya fasami'akwa ilan yakul ama tazkurul laylah allati sa'alta fiha ihla ka'abdi awama ta'lamu anni rokhimun bi'ibadi kama'an tashakikun bi'waladik jadi Ibrahim anak kamu sembelih kata Ibrahim ini gak mungkin Gusti ini buah hati saya kenapa engkau minta ini tak sembelih apa kamu gak ingat pernah ngusulkan saya menghabisi sekian hamba saya kalau kamu bisa saya sayang anak kamu saya juga sayang hamba-hamba gue enak mikir jadi makanya kalau seorang kita ini hidup harus insop akhirnya dia duit itu ya mangkal tenang lorok tenang terus bujomu bukan sabar pas gue range kayak duit itu ya raffer ya spend-spend ngamuk satu kelihatan cerdas memang kondisi gak punya uang itu harus ditanggapi dengan marah maksud diapresiasi pinter mas gue jadi sebetulnya Allah bikin emosi jadi bumi ini sebaiknya itu diisi dengan sekian perbedaan tapi tidak konflik perbedaan dengan konflik itu beda saya ulang lagi bumi ini sebaiknya diisi dari sekian apa perbedaan karena justru itu bagus saya itu berkali-kali bilang andekan gak ada pikiran kedua ini dunia ini sudah rusak harus ada pikiran kedua misalnya ada orang gak terlalu apik mesti bujomu sampai tapi kalau ngapik terus mesti sampai wah menurut itu ribet tapi mungkin untuk ganjaran tapi untuk duso sidik-sidik ninggal pondok jadi ya sudah ya mau gak mau karena memang hidup itu gak banyak gak banyak milian ada orang sering ibadah di medjid sholat itu ya bagus tapi dia pasti gak baik dalam sistem sosial karena gak ada tim sar paling murah ya iya kan uang kecelakaan itu penolong pertama itu orang yang di medjid pas yang tukang di dalam-dalam artinya ada kebaikan yang pasti gak bisa dilakukan orang yang sedang di andekan yang di jalan itu orang-orang sholat itu iya betul nabi pernah ditanya sahabat ya rasulullah kita ini senang-aneng ngegang di jalan ya kata nabi ya sudah gak apa-apa asal ya kamu memberi hanya jalan apa itu hamar ma'ruf nahimungkar maksudnya nahimungkar gini misalnya di bes itu ada orang sholat mayoritas itu yang nyopet ya wadi mergo mesti ditabuk kalau yang di perapatan orang sholat yang bidung itu ya izin mergo yang perapatan orang sholat sholat masalah 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 kira sholat khabik mari ribet kan gak sholat khabik jadi sebetulnya indonesia itu aman kalau yang di jalan itu sholat semua karena perempuan lewat gak diganggu ada copet gak berani semuanya aman maka di islam itu menyebut kebaikan itu jumlahnya banyak tidak bisa kamu hebat tidak bisa seperti anda semua orang di medjid kecelakaan pertama yang nolong siapa ribet kan makanya ini koran bikin aturan yang gak boleh itu duduk di jalan sambil mengganggu atau mengancam hal-hal yang baik tapi kalau duduk di jalan justru membantu hal-hal yang baik maka ini disyariatkan oleh jadi ini kita harus mulai mikir jadi hasil bayangkan yang maksiat anak kamu istri kamu pilihan kamu itu memaafkan dan minta dimaafkan oleh Allah tapi ketika orang lain kamu minta supaya di pelanati Allah ini gak fair jika kita diajari guru-guru kalau minta ampun masih dikata itu filosofi yang luar biasa kata kata jami semuanya ya Allah kau maafkan bukan keluarga saya siapapun yang berkontribusi terhadap Islam ini kau maafkan begitu juga dimukut dimah khutbah harus ditradisikan wala alihi wasopihi ajmain kata ajmain ini kata pembeda mungkin orang baca hanya rutin tapi kita yang nekuni ilmu ajmain ini kata kunci tradisi madhab siah itu apa ada sohabat yang dimuliakan berlebihan kak sejina ali dan ada yang dihinakan kaya abu bakar dan umar lalu pembedanya dengan ahli sunnah apa kita menghormati sohabat wasopihi ajmain jadi kalimah kalimatun farikoh ini kalimah pembeda jadi kalimah rutin terus kita maklumatkan ke seluruh dunia bahwa madhab ahli sunnah ditandai dengan wa'ala alihi wasopihi ajmain ciri utama madhab ahli sunnah menghormati keluarganya nabi dan menghormati seluruh ada kalimat apa seluruh jadi kata ajmain itu kalimat farikoh atau kalimat yang membedakan mana madhab siah dan madhab ahli sunnah kalau jeneng ngaji diantara madhab nabi ibrahim yang diceritakan abul hasan kebencian kepada maksiat kita semua pasti benci maksiat tapi gak fair kan yang satu kamu laknati yang satu kamu doakan ujung-ujungnya apa ada unsur nafsi kalau yang terkait dengan jeneng buk di supuro nah yang gak ada terkait buk pasut ini kan gak fair padahal sama-sama sama-sama apa masih selesai polemik tentang ketentuan gimana hukumnya siara kubur ya hukumnya baik karena mendoakan atau memintakan ampun untuk yang mati bukan meminta sama yang mati sepat mendoakan di mendoakan 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 yang ngeri kan mendoakan satu 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 jadi di mendoakan mendoakan kan itu itu luburan padahal mayitnya ngeluh ngeluh berkaram yang kadang tidak rapati sang haji sampai ingkana ini ya Allah jika mayit ini andekan mayit ini baik maka dan andekan tidak makanya ini coba lah kalau sholat janazah ada apa-apa doa itu karena sanatnya seperti itu kalau itu guru ya diatur-atur yang baik lah langsung mohon ya wafiratuno wal khotiat gini-gini saya mohon beliau amal baiknya dengan terima amal buruknya dengan ampuni karena guru juga manusia tidak nabi pakai apa ingkat